musik 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 jarang banget saya ingin jins pendek di film gitu ya dipake gitu berarti mas Reza sendiri tidak mahal gitu ya pak oh engga, bahkan dibotakin mustiknya gimana mas Allah selama perannya tepat ya sama karakternya tepat ya mas Reza sendiri kan ada barang mantan sendiri ya ada, ada barang mantan yang saya punya tadi saya jawabnya jem tangan kayaknya cuma gitu doang jual-jualin ya enggak lah mbak maksudnya buka toko enggak lah enggak lah kalau kasih korang kayaknya mungkin ada kali ya ada yang karena saya pindah-pindah terus mungkin hilang enggak tahu atau ternyata mungkin ada tapi saya enggak tahu dipudang atau dimana tapi pasti ada sih kalau yang tadi itu karena saya merasa bahwa ada di tempat itu terus aja tapi kalau sampai buka atau menjual menjual sih definitely not karena kayaknya menjual barang mantan tuh buset lo kehabisan amunisi apa gimana mungkin dicual tapi kira-kira barang mantan yang dikasih saya enggak tahu yang kita banyak juga sih jadi kalau yang di tempat ini yang masih ada apa-apa dari mantan wow mantan terindah enggak sih enggak juga maksudnya ya kebetulan aja kalau ditanya itu kan barang mantan apa yang masih ada yang paling itu yang bisa saya jawab enggak 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 tahu juga saya enggak pernah melihat lagi tapi saya rasa itu ada di rumah tapi saya enggak tahu ada di mana belum pernah saya kubuk-kubuk lagi saya cari-cari gitu ya tapi saya yakin pasti ada tapi kalau mati aku masih enggak tahu tapi benang merahnya dalam film ini sebenarnya sepertinya pasti dia akan sempur layak untuk ditonton sendiri misalnya benang merahnya ya apa ya ya film ini mau membicarakan tentang pertemuan seseorang yang sudah mau menikah kemudian dia bertemu dengan mantannya kemudian keputusan apa yang akan diambil nah itu sih film ini tentang petualangan seorang Tristan laras yang berkutat dengan mantan karena laras adalah mantannya ya Tristan Tristan adalah mantannya laras mereka berdua ini yang bersinggungan di satu waktu dimana setelah sekian lama mereka terpisah dengan kehidupannya masing-masing terus ketemu lagi gitu cerita yang mungkin juga bisa jadi dialami oleh banyak orang gitu saya rasa siapa yang enggak pernah ketemu sama mantannya gitu papasan kek atau tiba-tiba sengaja ketemu di mana atau melihat mantannya sudah sama pacar barunya gitu kan mungkin banget nah ini yang dialami oleh Tristan dan laras sub indo by broth3rmax